Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan, ringkasan syarah hadis. Arba'in an-Nawawi. Karya Imam an-Nawawi. Hadis ke-25. Bersodakoh dari kelebihan harta. Dari Abu Zarrodiyallahu Anbu, dia berkata, ada sekelompok sahabat Rasulullah s.a.w. melapor, Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Beliau bersabda, Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah, dan pada setiap tahlil ada sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi istrimu juga sedekah. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang memenuhi kebutuhan syahwatnya itu pun mendatangkan pahala? Beliau bersabda, Apa pendapatmu, bila ia menempatkan pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkan pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala. Hadis Riwayat Muslim Status hadis dan tahridnya Sahih, Hadis Riwayat Muslim nomor 720, 1006 Ahmad 5 perseratus 67, 168 Abu Dawud nomor 5243, 5244 Pelajaran yang terdapat dalam hadis, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi, serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa, serta menenangkan perasaan. Para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sodakoh yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Kebiasaan-kebiasaan hubar dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat soli. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang Muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Terima kasih telah menonton!